Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa perdana dengan saya Hatin Di Retarika TV Nah teman-teman sahabat retarika dimanapun kalian berada Kali ini Hatin tidak lagi sendiri loh Ada sudah kedatangan tamu kakak spesial Dua kakak nanti ini Bisa diperkenalkan kak namanya? Bisa Perkenalkan nama saya Rizkyan Mulahili Teman-teman biasanya kalau di secret itu bilang saya cuba ter Saya merupakan karya Karena setiap anggota itu pasti yang punya warna panggilan Nah disini saya punya jabatan di KMA Pada itu sebagai itu keumum priornya dari 2021 dari 2024 Kakak, perkenalkan nama saya Rohim Matul Fiskyan Dan teman-teman di secret panggil saya itu Sengki Saya seraku wakil ke Gau Dari ukai mayapada Sebenarnya gini loh kak Dari dulu itu saya memang penasaran banget dengan ukai mayapada Karena apa? Kalau menurut pandangan saya nih ya Mayapada itu ya Naik gunung turun gunung Dan itu memang merupakan apa ya Kobi saya sebenarnya Cuma karena saya sudah kena kobi yang gelap Jadi sudah tidak ada Namun tidak mengurangi nih kak Karena penasaran saya terhadap sejarah dari PMA yang pada itu seperti apa? Pertama awal sejarah dari PMA yang pada itu PMA yang pada itu gunungnya mempunyai seorang pendiri Tiga pendiri Di mana itu di awal mulanya dari PMA yang pada itu Tanggal 1 Januari 2023 Tiga tempatnya itu di puncak bukit erotis pasong-songan Pasong-songan Nah untuk kegiatannya apa saja kak? Apa hanya naik Apa? Apa ada hal-hal lain nih? Tidak, kalau mayapada memang bukan hanya naik gunung turun gunung Mungkin mereka biarnya cuma hari itu Namun mayapada juga bisa sosialisasi contohnya Seperti menanam ke sekolah-sekolah Juga membersihkan kayak di karyangan itu kan Banyak yang sungai-sungai kokor itu bisa juga terjun langsung Bahkan juga di mayapada itu kan bukan hanya di sekolah Tapi juga di kampus pun juga mayapada itu punya kegiatan menanam di kampus Seperti kayak buah-buahnya di sebelah barat Itu memang dari uangnya Terus nih kak, sampai sejauh ini apa saja? Maksudnya progresnya sudah sampai kemana? Oh iya, nah karena kita baru kemarin melaksanakan sidang lahunan Oh iya Kemarin juga kemarin dilamping Jadinya untuk kegiatan sekarang kita lebih fokus ke kegiatan di kasar Peniriman setelah kita melakukan peniriman calon anggota Akhirnya kita sudah mendapatkan calon anggota Kita fokuskan untuk melakukan persiapan kegiatan di kasar tersebut Nah sekarang juga sudah berjalan kegiatan di kasar itu Jadi kita mau fokuskan gitu Kalau semisal jelajah itu pak kumata saja? Kalau jelajah itu, maksudnya jelajah dalam gimana itu jelajah? Maksudnya kalau sudah, kan biasanya kalau mayapada pergi ke gunung-gunung Oh iya Jelajah atau pak guna saja yang sudah di jelajah? Kalau kemarin dari anggota mayapada itu sendiri Sebenarnya mereka mau ngedaiki ya Ngedaiki ke gunung-gunung Nah berhubung karena disana juga masih apa ya Masih, kalau mungkin juga karena pandemi gini Jadinya masih banyak gunung-gunung yang ditutup gitu Jadinya mereka nekatkan diri untuk melakukan pedagian tersebut Jadi mereka ngedaiki di gunung penambungan ya Sebenarnya apa banyak anggota sih? Lima orang ya Lima orang anggota mayapada Cewek tiga Untuk masukan kakak ya? Enggak, soalnya saya untuk menjadinya lebih suka disini saja Anak-anaknya Jai, silahkan Nah jumlah peserta kakak? Jumlah peserta baik yang mabah atau yang sudah lama itu berapa? Yang mabah saja lah Kalau awal mulainya yang mabah mendaftar itu Sebenarnya sih dari dulu mayapada itu enggak punya banyak anggota Pemindahnya sedikit Iya, penduduhnya sedikit gitu ya Iya, jadi sekarang bulunya Kalau awal pertama Apa ya itu daftar gitu itu sebenarnya Sebelas anggota ya Sebelas anggota Kemudian ada yang mengundurkan diri Berapa anggota sih yang mengundurkan diri? Dua orang mengundurkan diri Terus Karena sebenarnya mayapada enggak peduli gitu loh Mesti mereka mengundurkan diri, ya sudah, silahkan Karena dari dulu mayapada enggak pernah Ayo dong ikut mayapada, enggak pernah kayak gitu Jadinya ya mereka mau datang ke kami, ya ayo gitu Kalau mereka mengundurkan diri, ya silahkan Karena disini mayapada enggak butuh anggota yang setengah-setengah gitu Mungkinnya ya pesan mereka ya Oke, nah kira-kira apa nih Kak? Kesan dan pesan dari kata selaku ketua ya Ketua poin mayapada dan agak peserta tamang gota baru Nah pesan dan pesannya itu saya hanya pesan kepada acara minggota Yang dimana sekarang juga mengikuti proses di kelasan Jadinya disini ditekankan untuk bagaimana kamu itu ketika jadi seorang minggota Bagaimana kamu itu benar-benar Kalau sudah masih ke mayapada ya ayo kasih semua ke mayapada gitu Jadinya Terus enggak setengah-setengah gitu Karena disini juga Kenapa ya mayapada itu Kenapa mayapada itu dari dulu punya anggota sedikit Ya mungkin karena itu juga mayapada terlalu banyak kegiatan Sepertinya segala macam Dan juga Dan untuk anggota yang lama nih Untuk anggota yang sekarang Juga butuh apa ya Butuh semangatnya lah untuk menjaga adik-adiknya Kan kalau dari kemarin kan masih belum mempunyai anggota muda Kan kalau di mayapada itu kan ada tiga keanggotaan Nah pertama itu anggota muda Yang kedua anggota media Dan yang terakhir anggota kumata Nah dimana kalau anggota muda itu mereka yang lulus di kasa Nah sedangkan anggota media itu mereka yang lulus di klat penjutan Nah sedangkan anggota kehormatan mereka yang sudah lulus Setelah studi ke belajarnya di kampus ATKU Nah jadinya kalau kemarin masih belum mempunyai anggota Jadi kita masih fokus ke kegiatan-kegiatan Apa yang harus dilakukan Tapi karena kita sudah mempunyai anggota muda nih Anak baru nih Jadi kita harus bagaimana untuk media yang sekarang Bagaimana mereka bisa membuat mereka nyaman disini Jangan biarkan mereka merasa tidak nyaman Di mana mereka itu mempunyai rasa nyaman di mayapada Nah untuk harapan dari kakak apa? Untuk harapan ke depannya Harapan ke depannya itu bagaimana disini Kalau apa ya Kalau kita sebagai anggota yang anggota muda Anggota BKM yang pada Kita harapan-harapan saya Marilah kita saling jaga benar-benar mayapada bersama Saling jaga Terutama kita harus jaga dengan organisasi dulu Terus bagaimana juga kita Karena yang mapal itu kan Apa ya Dengan satu saudaranya dan keluarganya Jadi ya mari kita saling rangkul bersama Apa ya Memikirkan segala kegiatannya ya Harus kekumpal gitu Soalnya dulu Nah itu tadi ya Buat sahabat di Tonika Yang penasaran nih Ukaim mayapada itu seperti apa Jadi ada banyak hal-hal positif ya Yang dilakukan oleh teman-teman kita Dari Ukaim mayapada Seperti itu Jadi kegiatannya seperti yang sudah dikatakan tadi Tidak hanya persoalan naik burung-burung Oh ya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak ini Nggak, cukup Namun sebelum itu Sebelum saya tutup Nah apakah sudah tahu nggak Di RPM itu sudah menerbitkan bulletin Oh bulletin terlambat ya Iya di edisi Oktober Jadi buat teman-teman yang juga penasaran nih Dengan isi bulletin kami Bisa kalian langsung daftar Atau langsung menemui Di secret LPM Seperti itu Jadi mungkin ini hanya ini Yang dapat kami sampaikan Terima kasih Dua orang yang cantik Supaya hebat ini Semangat dan sukses selalu ya Semangat Oke ini itu dari kami ya Sahabat di Tonika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa